Pada video ini, kita akan mengetahui cara transfer saldo Shopee Pay ke dana terbaru. Meskipun Shopee Pay belum menyediakan fitur transfer dompet digital secara langsung, akan tetapi kita tetap bisa melakukan transfer dengan mudah, termasuk transfer saldo Shopee Pay ke dana. Nah, untuk anda yang saat ini tidak transfer saldo Shopee Pay ke dana, silahkan ikuti panduan ini sampai selesai. Sebelumnya bisa dilihat di sini, saldo dana saya saat ini adalah Rp46.608. Kali ini, saya akan transfer saldo Shopee Pay ke dana dengan nominal Rp50.000. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi dana terlebih dahulu. Silahkan buka dana di HP anda. Setelah masuk ke aplikasi dana, kita bisa pilih menu isi saldo. Kita pilih isi saldo. Setelah itu, kita akan melihat metode isi saldo yang bisa digunakan. Karena di sini tidak ada Shopee Pay, kita akan memanfaatkan fitur transfer bank. Oke, silahkan klik tampilkan semua bank. Lalu cari permata bank. Kita pilih permata bank seperti ini. Di sini, kita akan mendapatkan nomor virtual account yang bisa digunakan untuk isi saldo dana lewat Shopee Pay. Oke, kita salin nomor virtual account terlebih dahulu. Silahkan klik salin kode. Setelah nomor virtual account berhasil disalin, kita masuk ke Shopee. Silahkan buka Shopee di HP anda. Di halaman utama Shopee, kita bisa langsung pilih menu transfer, atau bisa juga masuk ke halaman Shopee Pay terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu transfer seperti ini. Setelah itu, kita pilih transfer ke bank atau virtual account. Lalu pilih tambah rekening atau virtual account baru. Pada halaman transfer bank ini, kita klik pilih bank terlebih dahulu. Nah, karena kita akan transfer Shopee Pay ke dana lewat perantara bank permata, kita pilih bank permata virtual account. Kita pilih bank permata virtual account seperti ini. Kemudian pada nomor rekening atau virtual account, kita masukkan nomor virtual account yang sudah kita salin sebelumnya. Silahkan masukkan nomor virtual account pada bagian ini. Jika nomor virtual account sudah dimasukkan, kita klik tombol lanjutkan. Di sini, kita tinggal memasukkan nomor saldo yang akan ditransfer ke dana. Sebagai contoh, saya akan transfer dengan nominal 50 ribu rupiah. Perlu diketahui, ketika kita transfer dengan nominal 50 ribu rupiah ke atas, maka kita tidak akan dikenakan biaya admin selama kuota gratis transfer bulanan kita masih tersedia. Namun, jika nominal transfer kurang dari 50 ribu rupiah, maka kita akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 rupiah. Oke, jika sudah, kita klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses. Setelah itu, kita akan melihat halaman konfirmasi transaksi seperti ini. Pastikan rincian transaksi ini sudah sesuai dengan data yang akan ditransfer agar tidak terjadi salah kirim ke akun orang lain. Jika rincian tersebut memang sudah sesuai, kita tinggal klik transfer sekarang. Lalu, masukkan pin Shopee Pay kita. Silahkan masukkan pin Shopee Pay untuk memproses pembayaran. Nah, jika sudah muncul rincian transfer seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil memproses pembayaran. Sekarang, kita buka aplikasi dana untuk memastikan apakah saldo yang kita kirim sudah masuk atau belum. Silahkan buka dana di HP Anda. Oke, berhasil ya. Saldo saya yang sebelumnya adalah Rp46.608 sudah bertambah menjadi Rp96.608. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan transfer saldo Shopee Pay ke dana terbaru. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya.